Intro Jadi di dalam dunia investasi itu kita harus menyadari yang namanya hukum investasi atau motonya investasi adalah it's not how much money you can get tapi how much money you willing to sacrifice jadi bukan berapa besar uang yang Anda akan peroleh tapi berapa berani Anda mengorbankan portfolio tadi jadi mengapa saya batasi dengan 20% karena emas ini termasuk high risk kategorinya jadi kita tahu high risk high return gitu ya karena itu jangan 100% portfolionya Anda jadi saya sangat menyarankan satu Anda harus sadar di dalam investasi it's not how much money you can get tapi how much money you willing to sacrifice jadi mulai hitung-hitung nih oke saya berani sacrifice kira-kira 10 juta nih ya oke throw the dice, lempar dadu, beli dan kalau Anda merasa oke aku nggak punya 10 juta, punya 1 juta setiap bulan beli dan kapan poin terakhir Anda harus hati-hati yaitu pada saat November November Trump menang atau kalah Trump yang saya ingin karena Joe Biden saya nggak reken begitu Trump menang Anda beli lagi emasnya tapi begitu Trump kalah ya sudah Anda punya stok emas ya diamkan saja jadi kalau ditanya belinya berapa lama belinya mulai dari sekarang sampai pemilu Amerika Pilpres Amerika di November abis itu Anda wait and see lagi lihat umumannya begitu Trump menang siap-siap nabung lagi beli setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta karena terus aja itu agak emas naik karena sekali lagi Fed akan diubah akan di reset up oleh Trump saya menghitung dari throw ounce-nya jadi tapi saya nggak yakin ini akan turun ke 1.800 lagi paling swing terlendah adalah 1.900an 2.000 terus jadi dia ada turun naik turun naik tapi trendnya tetap ke arah 2.500 jadi kalau ditanya teman-teman tadi kapan the best buy mungkin bukan hari ini tapi mungkin sekitar 2-3 hari ini agak swing turun ke bawah gitu ya tapi nggak lama Anda bisa miss opportunity kalau Anda menunggu momen karena saya pikir yang penting masuk sekarang nah kalau ditanya sekali lagi kapan ujungnya ujungnya adalah November pada saat Pilpres Amerika kalau sekarang buy now kalau saya swing sedikit turun-turun sokelah gitu ya yang jelas kita jangan sampai kehilangan momen sekali lagi tapi ini bukan saya sarankan ini adalah logam mulia bukan yang permata ya bukan yang perhiasan maksud saya jadi yang 99,99 yang yang pure gold jadi bukan yang perhiasan yang cuma coating atau yang 18% yang 22% saya sangat menyarankan saat ini emasnya adalah emas yang batangan emas yang bersertifikat yang antam yang 99,9 itu yang saya sarankan ya